Intro Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Gloria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Ijinkan roh Allah memberi kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan Setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Adalah dari pengkotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Untuk segala sesuatu ada masanya Untuk apapun di bawah langit ada waktunya Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari Pendengar yang mengasihi Tuhan Dan ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari pengkotbah pasal 3 ayat 2 Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam Renungan hari ini berjudul Tak kuasa melawan mau Kabarnya Mendiang Michael Jackson ingin hidup hingga 150 tahun Berbagai upaya pun dilakukan untuk mewujudkan niat itu Mulai dari memiliki tempat tidur khusus dengan serapan oksigen murni Menugaskan dokter pribadi guna mengawasi kesehatan dan aktivitas hariannya Hingga asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya Namun upaya Jackson menantang maut kandas Tepatnya pada 25 Juni 2009 Ia meninggal karena penyakit jantung Dan harus meninggalkan dunia ini pada usia 50 tahun Pengkotbah berkata bahwa segala sesuatu di bawah langit ada masanya Kematian adalah salah satunya Yang tak dapat dihindari oleh siapapun Karena masa hidup manusia memang dibatasi oleh Tuhan Sehebat apapun seseorang Sebanyak apapun hartanya Bahkan sekuat apapun usahanya memproteksi diri Suatu saat maut akan menjemputnya Hal ini tentu tidak meniadakan perlunya Menjaga kesehatan dan menjaga diri dari hal-hal yang dapat mencelakakan jiwa kita Namun kita juga perlu mengarahkan diri pada hal-hal yang bersifat kekal Terutama kepastian keselamatan di dalam Kristus Dengan memastikan kita mengalami kelahiran baru Orang dunia terkadang ingin melawan maut Tetapi kita orang percaya Hendaknya lebih menaruh perhatian pada mempersiapkan diri menghadapi maut Karena ajal cepat atau lambat akan menjemput Bedanya kita dengan orang dunia adalah Keyakinan kita mengenai kepastian keselamatan Dan kehidupan kekal di dalam Kristus Yang seharusnya membuat kita tak pernah lari Atau gentar menghadapi maut Dalam Kristus Maut dapat disambut dengan keyakinan penuh Karena meyakini keselamatan dalam Kristus Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui Rekening Bank BCA nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!